Informasi lainnya, Saudara. Stasiun Senen Jakarta hari ini dipadati penumpang. Diperkirakan hari ini jadi puncak mudik libur natal dan tahun baru bagi pengguna kereta api. Kepadatan penumpang sudah terjadi sejak Jumat pagi. Tercatat 22.000 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Senen pada hari Jumat ini saja. Diperkirakan jumlah penumpang kereta api libur natal tahun ini meningkat hingga 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Lalu itu secara total terdapat sekitar 199.000 pengguna jasa yang berangkat secara total di masa Nataru tahun lalu ya. Sampai dengan saat ini kalau kita melihat data sudah 287.000 yang terjual. Artinya sudah terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu. Kalau kita prediksi mungkin akan meningkat sekitar 2 sampai dengan 3 kali lipat jika dibandingkan tahun lalu. Jalan libur natal, kendaraan di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat dibatasi. Polisi memperlakukan sistem ganjil genap atau kendaraan yang pelat kendaraannya tidak sesuai tanggal diminta putar balik. Sejak Jumat pagi jumlah kendaraan menuju puncak meningkat 20 persen. Peningkatan jumlah kendaraan diperkirakan terjadi hingga hari Minggu lusa. Di Surabaya Jatimur hingga hari ini tiket kereta api sudah terjual 259.000 tiket dari 455.000 tiket yang disediakan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur natal dan tahun baru PTKI mengoperasikan 8 kereta tambahan. Hari ini juga menjadi puncak libur natal dan tahun baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 159.000 penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 3 didominasi penumpang domestik tujuan Bali, Makassar, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Menteri Perhubungan Bukarya Sumadi menyebut beberapa penerbangan internasional dipindah dari Terminal 3 ke Terminal 2F untuk memaksimalkan penerbangan di libur natal dan tahun baru. Ada komplain bahwa Terminal 3 tidak menampung dengan baik atau memberikan layanan yang maksimal. Oleh karena dua hal yang kita lakukan dan AP2 sudah melakukan, pertama kali adalah memindahkan sebagian internasional itu ke Terminal 2F. Tapi belum maksimal, baru 40 flight, harapannya menjadi 7 flight. Pantauan puncak libur natal dan tahun baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Stasiun Gubeng, Surabaya akan disampaikan Jules Kompas TV. Ada Francisco Donasiano di Bandara Soekarno-Hatta dan Kika Madonna di Stasiun Gubeng, Surabaya. Kita ke Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Cisco, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah betul hari ini jadi puncak mudik libur natal dan tahun baru? Ya, kalau kami lihat ataupun juga pantauan hingga saat ini kami melaporkan setidaknya pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, Ibrahim dan juga saudara, memang jumlah penumpang ataupun juga calon penumpang yang melakukan pergerakan dari Bandara Soekarno-Hatta ini mengalami peningkatan dibandingkan jam-jam sebelumnya ataupun juga hari sebelumnya. Dan ini memang sesuai dengan prediksi dari pihak Angkasa Pura ke-2 di mana puncak untuk arus mudik dari natal dan juga tahun baru 2022-2023 ini akan terjadi pada tanggal 22 atau kemarin hingga pada hari ini. Di mana kalau berdasarkan hasil konferensi pers ataupun juga pemaparan dari pihak Angkasa Pura sendiri untuk pergerakan orang ini mencapai lebih dari 150 ribu orang di Bandara Soekarno-Hatta baik itu yang datang ataupun juga yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau kami lihat dari papan jadwal penerbangan yang terdapat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang-Bantun ini sejumlah rute domestik ini dari pukul 2 siang hingga nantinya pada pukul 6 sore ini yang kami lihat ini mayoritas ataupun juga yang paling banyak diminati oleh masyarakat ataupun calon-calon penumpang ada dengan rute misalnya seperti Yogyakarta, kemudian Surabaya, dan juga Bali. Inilah rute-rute domestik yang kemudian digunakan oleh masyarakat. Sedangkan mengingat juga Terminal 3 ini merupakan juga Terminal Internasional juga sebenarnya Ibrahim dan juga Saudara, untuk rute internasional ini yang kami pantau dari periode yang sama yaitu dari jam 2 siang hingga pukul 6 sore nanti ini adalah sejumlah penerbangan mulai dari ke Doha, ke Dubai, kemudian ke Singapura, dan juga Malaysia. Nah, untuk mencegah adanya penumpukan calon penumpang yang akan melakukan check-in di counter-counter maskaya penerbangan ini memang dari pihak maskapai ataupun dari pihak Akasapura sendiri juga menyediakan self-check-in counter sehingga tidak terjadi penumpukan calon penumpang yang akan melakukan penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, yang cukup menarik sebenarnya seperti ini Ibrahim. Anda tadi menyebutkan juga pada liputan sebelumnya adalah masa cuaca buruk yang juga sudah diprediksi oleh pihak dari Bandara Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, terkait masa cuaca buruk ini Ibrahim dan juga saudara Kementerian Perhubungan bersama juga Angka Sepura ini memastikan bahwa nantinya proses untuk take-off ataupun juga landing ini dipastikan aman dimana nantinya untuk proses pesawat yang akan nantinya turun ini sehingga tidak mengganggu proses operasional ataupun jam terbang dari para penumpang yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Ibrahim. Ya, kini kita selanjutnya ke Sudabaya, Stasiun Gubeng. Ada Kika Madona. Kika, bagaimana pergerakan penumpang di Stasiun Gubeng hingga sore hari ini? Ya, Ibrahim dan juga saudara, keramaian penumpang yang menunggu kereta apinya atau keretanya akan berangkat ke sejumlah daerah di Indonesia saat ini sudah mulai tampak dan sore hari ini sudah lebih ramai jika dibandingkan pada siang hari tadi karena diprediksi untuk puncak dari arus mudik Natal dan Tahun Baru dari Surabaya, tepatnya dari Stasiun Gubeng, Surabaya ini akan terjadi pada sore sampai dengan malam hari nanti. Sedangkan untuk tujuan yang menjadi favorit dari para calon penumpang kereta api dari Surabaya menuju sejumlah daerah di Indonesia diantaranya ke Jakarta, ke Bandung, dan juga Yogyakarta. Ada 48 kereta api yang dioperasikan selama masa libur Natal dan juga Tahun Baru dan ada juga 8 kereta tambahan yang juga kemudian dioperasikan selama masa posko Natal dan juga Tahun Baru tersebut. Hingga saat ini masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket masih diperbolehkan atau masih bisa dilakukan namun tadi kami mendapatkan konfirmasi dari pihak PT KAI untuk masyarakat yang masih berburu tiket untuk liburan Natal dan juga Tahun Baru diharapkan untuk bisa melakukan pemesanan secara online. Tapi kalau misalnya mereka datangnya mepet, satu jam sebelum keberangkatan masih bisa dipesan tiketnya tapi dengan catatan yaitu masyarakat harus melakukan pembelian tiket di loket yang tersedia di stasiun Gubeng, Surabaya ini. Hingga saat ini saudara di stasiun Gubeng, Surabaya sendiri sudah memberangkatkan lebih dari 35 ribu penumpang menuju ke sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu saudara untuk puncak dari arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada hari ini dan juga besok pagi. Dan untuk ketersediaan tiket yang hingga saat ini masih tersedia yaitu sebanyak 40 persen dari total tiket yang disediakan selama masa Natal dan juga Tahun Baru yaitu sebanyak 455.570 tiket. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan penumpang, masyarakat atau calon penumpang diminta untuk menyiapkan kartu vaksin masing-masing karena hingga saat ini kartu vaksin masih menjadi salah satu persyaratan bagi para calon penumpang yang akan menaiki kereta api. Ada sejumlah ketentuannya Ibrahim dan juga saudara. Jadi untuk anak-anak berusia 6 sampai dengan 12 tahun wajib vaksin dosis kedua atau menunjukkan kartu vaksin dosis kedua minimal. Lalu kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun minimal menunjukkan kartu vaksin dosis kedua sementara untuk usia 17 tahun ke atas wajib untuk menunjukkan kartu bukti vaksin minimal adalah booster. Sementara untuk anak-anak di bawah 6 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu bukti vaksin namun harus didampingi oleh orang tuanya yang juga sudah menjalani vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Kika Mandona untuk laporan Anda langsung dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Sebelumnya ada Francisco Donasiano melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan.